ini untuk 15 liter kita gunakan satu sendok setengah ya guys perhatikan ini satu sendok kemudian ini setengah sendok lagi kita tambah lagi setengah sendok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat admin nusantara dimanapun anda berada kali ini admin kembali hadir untuk anda semua tutorial tentang dari penyemayan penanaman kali ini admin akan membagian tutorial tentang pemupukan ya namun kali ini aplikasi dari pemupukan admin menggunakan spray ya jadi untuk tadi di foto mungkin kalian bertanya untuk apa sih admin itu telur nah ini ini telur admin fungsikan untuk perkat ya jadi saksikan terus videonya Hai telur ini admin akan campur dengan pupuk spray atau pupuk semprot fungsinya adalah untuk perekat ya agar pupuk ataupun pesticida menempel di permukaan daun ya dan sebaiknya aplikasi pemupukan dengan cara spray ini pagi hari atau sore hari ya maksimal sampai jam 10 dan sore harinya nanti diulang lagi jam 4 sore Oke ini telurnya sudah jadi ya guys kita tinggal siapkan yang lain Oke ini adalah rekomendasi ya guys dari para petani Indonesia ya Oke selain admin apakah cuma telur tidak ya banyak di toko pertanian khusus untuk perkat kali ini admin irit-irit gitu guys ini racikan selanjutnya ini adalah antrakol dimana antrakol ini fungsinya untuk membasmi jamur ya karena kebetulan sekarang mesin hujan jadi admin menggunakan antrakol dimana agar tidak terserang jamur ya tanaman cabainya Oke untuk selanjutnya Hai kerja sekali untuk hasil dua kali ya guys admin campurkan dengan regen ya supaya apa supaya tanaman kita itu sehat yang tidak terkena hama untuk yang sudah terkena hama mudah-mudahan tidak dihinggapi oleh hama lagi ya karena apa tanaman cabai itu rentan ya terutama daunnya tuh ya dari biji aja kan dari bibit benih aja itu udah dicari sama semut nah sekarang kita untuk eh mengamankan daunnya kita spray dengan krestisida ya dalam hal ini admin menggunakan regen banyak yang lainnya oke 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 yang pertama kita ambil perkatnya ya guys kita taruh ke ember ya guys kemudian antrakolnya ya guys hati-hati ya ini berbahaya ini pengisida hati-hati ya admin gunakan dua sendok ya ini untuk 15 liter kita gunakan satu sendok setengah ya guys perhatikan ini satu sendok kemudian ini setengah sendok lagi kita tambah lagi setengah sendok lalu regen testisidanya ya cukup segini saja ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita campur air ya guys ini untuk ukuran satu kaldian ya atau 15 liter air ya kita aduk rata ya guys Oke sahabat tani semua seperti ini kita mengaplikasikan semprot Hai pupuk dengan cara semprot ya atau dengan cara spray cukup segini saja ya untuk memenuhi airnya nanti di tank ya ya perhatikan selamat menikmati selanjutnya kita tinggal penuhi dengan air ya supaya isi tank kita penuh ya selamat menikmati ya sudah penuh bisa tutup oke kita tinggal mengaplikasikan ya oke guys kita tinggal semprotkan sekarang ya guys ini tanaman admin yang sudah berusia 10 hari setelah tanam ya kita harus segera memupuknya oke jangan lupa jangan lupa jangan lupa harus basah ya begitu oke oke admin admin kerja dulu ya guys semoga tanaman kita subur tanaman kita sehat juga hasil kita berkah sampai jumpa lagi di nanti ya masih ada tutorial cara pengaplikasian dan memupuk dengan cara dikocor ya oke wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh bye 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 selamat menikmati